mampu Tunggu ngomah jokoh terus mengejari dan sebelumnya bapak berubah orang yang berbicara 1 jam orang yang berbaru tapi tersisa rumahnya bersama hidup-hidup jokoh ngomah bapak ibu tindak di tengok di tengok ya 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 orang tua yang seperti ini ini katanya oleh anak-anak dinilai orangtua yang pengertian jerebocah tapi naik jerekan jenapi orangtua model kaya Niki dikatakan sebagai golongan neadayuslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita panjatkan beri syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bihulina alhamdulillahirrabbil salawat salam tercurah kepada beginda kanjang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang Muhammad sallallahu ma bapak ibu yang kita hormati yang saya hormati yang pertama masyarakat Pasar Senin kenang apa mengadakan seren kenang apa mengadakan seren Oh iya seren ano er karo njejeran Tipo masyarakat Pasar Seren kenang apa mengadakan rojabia mengadakan rojabia seperti ini ini dalam rangka nambani kangen nambani rindu sesuatu yang kita kangen nih umpama kangen karo ulin andai kata andai kata umpamanya umpamanya ibu bapak kangen karo ulin tambani gampang foto nih gede banget kita kangen seseorang kita kangen sesuatu apabila ada wujud deh atau ada sarana untuk nambani rindu ibu mungkin bisa ketambah rindu nih Ibu rindu sama anak-anak disana disana di jauh perantauan kangen anak nang Malaysia kangen anak nang Magelang kangen anak nang luar negeri luar Jawa Kalimantan Zolawesi dan sebagainya sekarang zaman modern sesuatu yang modern millennial membuat kita semakin mudah alat teknologi yang canggih kangen karo anak nang nyong kangen karo kue ya bu telepon telepon kurungu suara nih halo kurungu suara nih kangen sama wajah anak-anak kita video call Oh ini wajahnya Allah tambah bangir irung munana tambah gede kuping munana tambah gede nras munana misalnya ketinggal wajahnya ketinggal keta Oh iyo anakku sehat nengkono yo wisma mendurungnya sampun ya kabare sudah makan sehat ya Allah luar biasa kangen karo sesuatu yang ada jalan untuk dikangen nih kepenak atau kangen karo Pak Jokowi video kolora mungkin telepon apalagi kita bukan sahabat-sahabat beliau kecuali kalau kita staff presidenan mungkin bisa keluarga presiden tapi kita rindu Pak Jokowi kita rindu Pak Ganjar kita rindu Pak Bupati Oke ada fotonya sawang foto nih misalnya kayak film Sidul siapa kayak mandrak kangen karo Munaroh telpon orang anak HPnya orang anak-anak teleng foto nih Oh Munaroh ya oh Munaroh kan begitu kenapa ada fotonya atau mungkin lebih dari itu telepon lebih dari itu video call kalau tidak atau mungkin kirim surat balas is bombong antinewis anak balasan surat perlu fotonya dok Aduh dengkul les-lesan Hai lihat fotonya saja ya Allah kerungu suaranya dok we nambah nih kangen karena apa ada wujudnya tapi masyarakat seren masyarakat ngebang Purworejo kangen karo Kanjeng Nabi rindu karo Kanjeng Nabi foto nih buatan nonton sekalipun ada orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi hukumnya haram untuk melukiskan wajah Nabi di kalikatur penisdaan digawai foto lukisan haram dipatung apalagi tapi kita rindu Kanjeng Nabi kita Purworejo dengan Kanjeng Nabi atau orang luar biasa atau orang umum atau epiro jarak tempatnya jelas Purworejo Mekah Medina dua kota suci mereka Mekah Medina jarak waktunya sudah jelas 1400 tahun yang lalu tapi kita rindu Kanjeng Nabi caranya apa bikin sebuah acara acara untuk nambah nih kangen yaitu mungkin maulidan mungkin macam perjanjenan simtuduroran atau acara rojaban peristiwa Rasulullah kita peringati dalam rangka nambah nih kangen kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu nomor dua Bapak ibu masyarakat seren ini masyarakat sing bejo dunyu bejo akhirat kok iso kita tadi saya katakan atau waring Kanjeng Nabi waktu nih sebu patang atau setahun yang lalu jaraknya ngelewati gunung lewati laut Segoro Selat Sunda Jawa Sumantra yang jauh dari Kanjeng Nabi tapi Allah takdir kita bersama naktir kulon jenengan kita melebu agomo singtipici kali Allah wujuti agomo islam sampai memughzali dawu tuba liman hudiya ilal islam wakana aisyuhu kafavan wakona abihi beja kemayangan masyarakat Purworejo terutama masyarakat se kecamatan gem kita sing ngutuh sopo-sopo nenabi bukan sapa-sapa nenabi tapi pada pagi sore siang hari ini kita bisa ngikutti acara menikonan sonten sak menikah mengikuti acara solawatan wacanan Quran sing atini adalah lagi nambah nih kangen karo Kanjeng Nabi orang kabewong atini di takdir bisa mencintai rindu karo Kanjeng Nabi orang kabewong atini dibuka karo Allah didodok atini karo Allah mengikuti ajaran kanjeng Nabi tapi memughzali dawu beja temen masyarakat seren masyarakat ngebang sing atini dibuka dodok karo guzdi Allah dibuka kali Allah diketuk oleh Allah ngambah agomo ajaran Rasul Muhammad wujud agomo Islam Islam itu apa i ingin eslamat elaksanakan ajaran emrosul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ajaran utama oleh oleh Kanjeng Rasul ketika surat mi'araj i isha eh subuh eluhur a asar emagrib lakoni sholat duhur ben urib kue makmur nganti tekan jeruning kubur ngelakoni sholat duhur umpamani ana dosa subuh tekan duhur dosa ne di Pangapura ngelakoni sholat asar ben urib ora kesasar ngelakoni sholat asar umpamani ana dosa duhur tekan asar dosa ne di Pangapura ngelakoni sholat maghrib mumpung ngisi pada urib ngibadah sing pada tertib ngelakoni sholat maghrib umpamono dosa asar tekan maghrib dosa ne di Pangapura ngelakoni sembahyang isha ben urib kepenamungga suarga gulopan jenangan sedaya ngelakoni sholat isha umpamono dosa maghrib sampe isha dosa ne di Pangapura ngelakoni sholat ngelakoni sholat ngelakoni sholat ngelakoni sholat lima waktu gambarannya kaya sungai Bogowontok kaya sungai Bogowontok kaya sungai serayu dan sebagainya citandu jawa barat kaya sungai-sungai yang mengalir bernih-bening bernih cernih suci banyune adem sejuk enak dilihat enak di sawang jegur ono masyarakat seren adus engkali sing bening sing suci sing seger bening putih banyune resik kulon jenengan adus sedina sewengi ping lima kira-kira resik kenapa mbudan bersih napa mbudan kaya deni ngelakoni sholat sing lima waktu resik jika bedosani Allahumma tapi nyatanya apa kita Purworojo cilacap termasuk cilacap bro cilacap Purworojo nyatanya apa hebat luar biasa atau karo kanjeng Nabi jauh dari Nabi atau kok kanjeng Nabi tapi kita yang jauh dari Nabi umurnya ya kepaut jauh waktunya ya kepaut tepih orangnya ya Rasul sudah wafat kita disini jauh dari Nabi tidak bisa memandang langsung kanjeng Nabi tapi nyatanya hari ini kita sholawatan hati ini ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul orang kabeh wongkwe didodok hati neka rugus dalam maka hari ini sarang-sarang Alhamdulillahi Rabbil detik ini menit ini hari ini Siti takdir karo Allah hati ni gembol wujudi agomo Islam gondeli Islam gondeli la ilaha illallah mati husnul khatimah Allahumma ada anak Nabi kanan Nabi Nuh alaihi salam putranya mati nekaan dalam keadaan kafir menolak kebenaran bojo Nabi istri nabi Lodh alaihi salam mati istri nabi Lodh mati dalam keadaan kafir padahal garwani Nabi istri nabi Nuh alaihi salam mati keadaan kafir padahal istri nabi anak Nabi yang namanya kanan bin Nuh alaihi salam istri nabi istri nabi Lodh istri nabi istri nabi Nuh ibunya kan kanan mati dalam keadaan kafir menolak kebenaran ati ne istri nabi ati ne orati dodo karo gusti Allah mulane ibu tinggal pilih dalam sistem keluarga menurut sejarah ada empat keluarga keluarga yang pertama adalah keluarga yang suami taat istri durhaga siapa Nabi Nuh Nabi Lodh suami Nabi seorang Nabi tapi istrinya durhaga sampai mati ne nerokom lebu mergane ati norati dodo karo Allah kafir mati ini kafir suami taat istri durhaga nomor dua istri taat suami durhaga Sopo Siti Asyah istrinya Fir'aun nomor tiga podo-podo durhagane suami durhaga istri durhaga Sopo Abdul Uzza bin Abdul Muttalib terkenali Abu Lahab dan istrinya siapa istri Abu Lahab iya sih iya sih ibu Lahab iya bener sih ibu Lahab iya siapa istri Pak Lukmanto iya ibu Lukmanto iya ya lebih contrario isri Pak Jakowi ya ibu Jakowi ya lapsu masukab Allahab same ok tapi somosabullahco oke tapi ada yang lebih pener adalah istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil sintet Bu jadi suaminya durhaga istri juga durhaga ih ibuilli Abulahab dan istrinya nomor empat suami taat istri taat Nabi Ibrahim dan istrinya semuanya taat KB contoh ini dalam sejarah Nabi Ibrahim dan istri-istrinya dari empat ini ibu bapak pilih keluarga yang mana nomor empat keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam suami taat istri taat munggu bapak dibidangetakan ibu-ibu milih nomor empat keluarganya Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi Ibrahim istrinya dua ibu-ibu ini barangkini ngomong alafir onora bapak tapi kita jangka menikah hukum sunnah tapi menciptakan keluarga bahagia setelah menikah hukum wajib sekali nikah sekali itu juga kudu bahagia aja nanti orang bahagia mulutungu pengantin adalah sakinah mawadda warahma sakinah penuh ketenangan mawadda saling cinta karena Allah landasannya adalah Allah ketika dua orang mempelai dua orang si joli berdua seperti ini menikah sakinah mawadda Allah menurunkan rahmahnya Allahumma Nabi luth Nabi Noh istrinya banggel istrinya banggel istrinya durhaka paman Nabi satu Abu Lahab yang kedua Abu Jahal Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham Abu Jahal paman-paman Nabi bibi Nabi melihat wajah Nabi mengerti prosesi kelahiran ponakan calon Nabi tapi nyatane walaupun Abu Lahab Abu Jahal kerungu pengendikan Nabi secara langsung orang jere-jere kerungu secara langsung melihat langsung wajah ponakan seorang Nabi tersebut tapi nyatane Allah pun esik gawe peteng dedet hati Nabi Abu Abu Jahal nanti mati Nabi Lahab mati dalam keadaan kafir gino ponggi kita singudu sopo-sopone Nabi Alhamdulillah ponakan Nabi juga bukan ponakan Nabi Yaora putu Nabi Ngimboten tanggane Nabi Yaora paling pol tanggane Kanjeng Parti Udu sopo-sopone Nabi tapi disyukuri patut dan kudu disyukuri kita yang jauh dari Nabi sekalipun atau sekolah Nabi sekalipun Alhamdulillah detik ini kita hati nih tetap didodok karaku jika Allah dibuka karu Allah ngambah agamu laras wujudai agamu islam amin Allahumma rindu karakan jenna bicaranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam saya ambil salawat dari kitab Durotul Fawait karangan punya haja ummi sahadah meranggen bangkitus doyo ketularan barokai pora alim poro kiai pora alim pora alima pora ahli ilmu amin Allahumma sarang-sarang Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad kalah nyeeieee siapakan monggo ya boh aja dipotong isim Allahumma dadi amin Barokallah matur banhun Ustadz sayakumullah asalat jajah kasih iraq Allah lagi sarang-sarang bersolawatan bin berkah amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli 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 syukur ingkusti rahmatlan salam kator jenabi serta keluarku sahabat nabi Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ayo tulurku pada ngerti ya menongsa eko makhlukang mulya tugas nyembah mara ngebendara subaya salaman lana bahagiyya Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim wajib percaya pengeran nasi cik micita ono kangenya kutroni nabi Muhammad iku rasuli wajib percaya pengeran nasi cik kutroni wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad kun ulama turniki ben kitan dari hurmat akan satu abate nahtatul ulama Allahumma anak-anak salli ala wa sallim anak-anak salli ala wa sallim anak-anak salli ala wa salli ala wa sallim dengan bendera benderanya atau bendera apa dan ini itu silahkan saya senang anak-anak kun ulama salli ala wa sallim begitu kuku naik panggung saya ngajak solawat mengatakan Sallu ala Nabi Muhammad mereka dengan kompak dengan greget sawd kompaknya mengatakan Sallu ala Bapak Ibu mari kita luruskan bersama sama apabila Sallu ala Nabi Muhammad dijawab dengan kalimat Sallu ala itu artinya tidak ada solawatnya tapi inti nih malah perintah-perintah kuloh perintah jenengan jawab Sallu ala malah pada badan balik perintah salah kapra karena kalau kita runut artinya Sallu ala Nabi Muhammad bersolawatlah atas Rasul Muhammad berarti kula perintah solawat apabila jawabannya Sallu ala artinya bersolawatlah kepadanya bersolawatlah kepadanya dan disolawatnya malah perintah-perintah nyong ya perintah malah jenengan balik perintah ini apa nge jadi aja maning-maning jangan lagi-lagi Sallu ala Nabi Muhammad jawabannya Sallu ala ampun tapi katanya sebuah ibu leres Sallu ala Nabi Muhammad nah ibu yang mata solawat ini apa nge nomor 1 nomor 2 kita singkat dengan salah kaprah nomor 2 ibu-ibu ini nomor kita masuk golongan macan ternak mamah cantik ngantar anak leee weee anu panggutan ini namun dati panggutan ini macan ternak pak dati pang dan ramli dati ngerti macan ternak mamah cantik ngantar anak kita melepuk grup macan ternak ibu ini tak ngeliat kali gula masukin aku mau nanya jawab apa kamu nanya kamu bertanya nanya anak apa bu nantan apa bu ngantan masulin aku matur nge jane kalau naik sholat maghrib sholat ngisah bersama mbahayai kan kadangkala kalau wangsul kemudian kita bersalam-salaman dulu ada adat yang seperti itu artinya yo sholat kemudian wangsul dalam rangka kenal-kenalan benorat dati sing tonggo mblek nopo mbreng kunung dati kenal karo tong tonggo jadi setelah sholat salam-salaman nyambung tali silatur yo karo bali karo salam-salaman daripada meneng mawon akhirnya karo mata sholawat karo salaman karo sholat watan yang saya tanyakan masulin kapan ketemu kapan ketemu watan kapan kita mbreng kunung watan kapan kita mbreng kunung kapan kita mbreng kunung watan kapan mas yang pertama rumus kepenaknya begini lebih tepat lebih dalilnya tanggal khali 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 tapi ini cara apalanku khali gurukul letikun ngapal begini nak kepenake sholat burinnya wassalam sholih burinnya wassalim contoh katus waw bunyai hajah misalkan ada sholih jadi nih wassalim lanik sholat sholallahu ala muhammad sholat sholallahu alaihi wassalam ngarepe sholat lanik semua kita bersama bunyai sahad buha jawau pakainya sholih kena sholih berarti burinnya wassalim gini wangge jadi ngapalakan ngarepe sholat burinnya wassalam ngarepe sholih burinnya wassalim kalau fiil madi atuf maktufnya juga fiil madi sholih itu fiil amr maka maktufnya juga fiil amr jadi jangan sholat 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 susang kualit sholat burin wassalam sholih belakangnya wassalim ibu berjanjian ya rabbi sholih ala muhammad ya rabbi sholih alai wassalim karena depannya sholih paham ibu nomor 2 nomor 3 masul ketika kunut kadangkala kita dhati wassalim padahal kan kalimatnya wassalam wassalam depannya depannya sholat belakangnya wassalam nomor 4 masulim yang bener yang bener muhammad rasulullah kenapa muhammad rasulullah kpkp ya bener pak cuma ya tadi kamar kudungan yang tepat apa benek salah tepat ini geger salah kamar geger contoh mantum lebuk orang mertua geger iya insyaallah tapi apa kaya Indonesia Indonesia itu adalah rumah dan rumah memiliki kamar kamar masing masing ketika yang punya kamar masuk dengan kamarnya sendiri anteng ayam adem tapi begitu salam lebuk kamar geger maka sama dengan hal ini semua punya tempat semua punya kamar masing-masing kapan pakai muhammad ya kamarnya dewek muhammad dur kamarnya juga dewek kapan pakai muhammad dur masulim kalau kalimat la ilaha illallah maka pakainya yang muhammad dur rasulullah lah kapan menjadi muhammad kapan 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 menjadi muhammad ketika ada kalimat tambahan di depannya inna atau anna contoh ini orang syahadat maka pakainya muhammad dar rasul lelah orang adhan asyhadu anna muhammad dar orang muhammad dur tapi muhammad dar rasul jadi intinya apa-apa ya anang gue dewek dewek gina panggi jadi seluruh kita bisa kangen karo nabi cinta karo kanjeng nabi ditersenah karo kanjeng nabi satu damal peringatan menikah dalam rangka mahabbah menumbuhkan cinta kepada rasul muhammad nomor kali selalu kita dieling-eling akan senang pada mata salawat rindu kepada baginda muhammad sallallahu alaihi terburu-buru pada senang mata salawat gina panggi imam hatim al-assamidawu al-anjala minas syaitan sesuatu yang terburu-buru rata-rata ditumpangi karo syaitan contoh wong sholat wong sholat kadang-kala naik terburu-buru gara-gara dunia sifat dunia untuk perkara apa-apa perkara dunia allahu akbar ding 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 baksa allahu akbar tumbas ya allahu akbar tumbas aduh jongkong jongkong selok selok sing tuku lunga jongkong 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 mikir rindu dunia leng ya allahu akbar lato-lato sholat si mikiri lato lato karena sholat terburu-buru merga mikir rindunya kue biasane rato-rato ditumbangi karo setan bel enggal enggal sholat terampung sehingga tidak menikmati sujud kita nyembah kita karo gusti Allah dong nga orang khusu ben orang khusu merga ditumbangi karo setan mikir mikir rindunya kesusuh kesesau kita terburu-buru karena kita mikir rindunya kuduni kalimati tepat ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum karena terburu-buru rubah kalimati yukayuku 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 yukayumu yukayuku yukayumu yukayuku yukayuku yukayumu dikir kuduni tepat Allah terburu-buru terburu-buru karena terburu-buru sehingga kalimati orang jelas karena terburu-buru zikir tidak bisa menikmati di hadapan kita yang kita sebut siapa Allah tidak bisa di hati kita tidak bisa menghadirkan Allah tidak bisa menghadirkan Muhammad sallallahu alihi wassalam kenapa terburu-buru tapi imam hatim al-assalam menuliskan sesuatu yang terburu-buru roto-roto tumpangi karus setan illa kecuali limang perkara kalau masyarakat seren masyarakat seren meriki jenangan terburu-buru dengan lima hal ini bukan ditumpangi karus setan menjadi sunah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alihi bukan ditumpangi karus setan tapi menjadi sunahnya kanjeng nabi terburu-buru sing di sunah nakaro kanjeng nabi ada lima perkara siji tulis hitamuddaif nomor siji adalah singgal-inggal memuliakan seorang tamu nyukui tamu nabi ibrahim seorang nabi istrinya Siti Saroh 90 tahun belum juga punya momongan Siti Saroh tidak bisa memberikan anak kepada suami kepada nabi ibrahim akhirnya Siti Saroh tadi memberikan restuk kepada suami mas apa dek bu kepingin bu cumaning lah ini kan dalil ini kan bisa dipakai bapak-bapak bu contoh nabi ibrahim istrinya mengizinkan suaminya menikah lagi nabi ibrahim istri pertama namanya Siti Saroh itu pun mengizinkan dengan terpaksa sebab Siti Saroh tidak bisa memberikan keturunan kan sangat-sangat terpaksa ibu tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya pol-pol terpaksa banget bukan karena kesenangan saja terpaksa itu pun dasarnya adalah ibadah maring gusti Allah ibadah dasarnya bukan kesenangan bukan awan nafsu silakan mas ngana ngana ini kan dasarnya bapak-bapak poli kami tapi apakah Siti Saroh begitu saja rela ikhlas suaminya menikah lagi waaaa 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 walaupun yang dinikah adalah dibawahnya namanya Siti H Hajar walaupun itu dalam budak pembantunya sendiri tapi seorang nabi nabi ibrahim sedang berduaan bermesraan dengan istri kedua yang namanya Siti Hajar itu pun karena perintah dari istri pertama dinikahkan mas monggo nikah lagi orang kalau di izinkan gini aja di yang mencarikan saya karena sesama perempuan paham mudeng karakter perempuan yang lain akhirnya yang mencarikan istri kedua istri pertama yang mencarikan sudah mas daripada keliar mending pembantunya dewan Siti Hajar itu kan yang mencarikan istri pertama oke berarti kan atas izin istri pertama bahkan yang mencarikan istri pertama Siti Saroh apakah begitu saja rela Siti Saroh melihat berduaan suami dan istri keduanya begitu saja rela nanti dulu Siti Hajar berduaan dengan suami yang namanya Nabi Ibrahim bermesraan hukum wajib romantis hukum wajib dalam rumah tangga berduaan kasih sayang saling berpelukan kayak teletabis saling menyayangi mengkasihi saling bermesraan hukum wajib dalam suami istri kan begitu apakah rela begitu saja padahal istri sendiri istri istri Ibrahim istri pertama melihat mereka berdua bermesraan apakah rela begitu saja dan dadane Siti Saroh diberikan menduk mentah langsung mateng kenapa iku garwane kanjeng nabi apa maning bojone kanjeng parti istri nabi cemburu ini karakter seorang perempuan bu istri nabi bu istri yang perempuan menaruh rasa cemburu atas suaminya ojoneh bojone wong bojone dewe beti jembuh ronik inilah karakter seorang perempuan jadi kalau matur tidak ada laki-laki yang mampu berbuat adil dan tidak ada wanita manapun yang ingin dimadu istri istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela istrinya anak-anaknya dalam hidup sengsara artinya podo-podo dituntut tanggung jawabnya amin Allahumma Siti Sarah belum juga hamil padahal istri kedua Nabi Ibrahim Siti Hajar sudah punya ngomongan yang namanya Nabi Ismail alaih Nabi Ibrahim sekitar dini hari jam 12 malam jam setengah satu dini hari pokoknya yang tidak pantas untuk istirahat jam 1 malam itu kan waktunya istirahat dan sebagainya dan sebagainya ini istirahat waktunya untuk istirahat Nabi Ibrahim ada tamu ada daya Assalamualaikum dari wajahnya ini orang asing orang luar yang mungkin perjalanan jauh capek lesu letih dan sebagainya capek diizinkan masuk waalaikumussalam monggo binarak orang jauh perjalanan lama perjalanan jauh pasti capek kesel lungkerah monggo binarak lenggah Nabi Ibrahim tanpa pikir panjang tanpa banyak bicara mengizinkan tamu untuk lenggah istirahat monggo istirahat keren monggo monggo pak monggo sayid monggo tuan ya belakang Nabi Ibrahim tanya sama istri Siti Saroh di rumah ada makanan apa ada tamu ada makanan apa mas di rumah tidak ada makanan apapun gantum roti kacang semua makanan habis semua tidak ada stok maka makanan kita punya apa di rumah kita punya apa ya cuma punya satu itu di belakang ada anak sapi nangkandang ada anak lembu ada anak sapi ya sudah daripada tidak ada makanan tidak bisa mengurumati tamu sudah sembelih saja sembelih saja jangan sembelih anak sapi sembelih cacak-cacak mateng-mateng dihidangkan monggo tuan monggo sayid sebelum kita berbicara banyak kita makan dulu monggo menjamu seorang tamu yang perjalanan jauh monggo dahar kulaturi dahar kering tamu nih melihat makanan cuma dilihat saja diteleng mawan tidak tidak ada kalimat apapun tamu cuma melihat saja monggo monggo ya kalau kita diteleng tidak ada kalimat 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 yang diteleng mawan monggo 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 potisu monggo cuma dilihat makanan cuma dilihat saja oleh tamu-tamu tersebut nabi perrohim sudah mempersilahkan monggo dimakan monggo didahar silakan dimakan dari sebelum kita berbicara banyak didahar dulu monggo karena tamu jauh orang jauh perjalanan jauh sekarang sih ada mobil ada motor dulu kan paling motor ontan melampah melaku ya kesel ya capek dar dulu dar dulu dar dulu tamu menang mawan menang mendel mawan lama-lama nabi perrohim curiga loh aku salah apa ini kalau tamu kok menang mawan mendel mawan tamu beranjak berdiri tambah kaget lagi loh ya salah kok malah berdiri menang mawan diperhatikan dari ujung sirah sampai ujung kaki ternyata bapak ibu tamu tersebut ngapun samparan nimbutan ngambah lemah siapa beliau ternyata beliau para tuan-tuan tamu tersebut adalah molo ekat yang sedang mampir dalam nabi perrohim adalah memboru seorang lagi mulai semang parah lemah nah ngapun kaget oh ternyata baru sadar ternyata yang tamu adalah molo ekat malekat ternyata ibu rohim ya nabi allah ngerti nono garwamu sarah dilengkas bakale hamil kurungu penghentikan kaya niku siti sarah gemujeng cilik merganeh setengah orang percaya lah yuk sudah sepuh kau hamil tidak mungkin om wedok sudah berusaha sedikin rupa sampai mempersilahkan suaminya menikah lagi mungke pengen punya keturunan tapi belum punya punya mungkin setengah putus asa karena ngantin kuyura percaya lah mosok 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 tidak percaya gemujeng tertawa kecil ishak tertawa kecil bahasa harapin apa ishak tertawa kecil guyu karena orang percaya mosok sudah sepuh hamil mosok mosok tapi Allah mba ten gero malekat menyampaikan pesan mba ten gero orang dikorupsi sedikit pun merintai Allah mesti dadi apa kang sembodok jinongko dadi kang kais dikabih kekarapan mergokan rake gusti la ya'csana Allah ma amarahum wa yab'alun ma yukmarun kan tu kekal may ya'csia amari yabh say na alba ni galay yushari kan tu kekal may ya'csia amari yabh say na alba ni galay yushari inda ahla na as fi nambari jalla man saw ya 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 kumari ini bukan shalawat tapi lagu cinta wala nasing shalat yang request saya masulin saya request shalawatan dong shalawat apa shalawat kodukal mayas itu bukan shalawat cuma tak ambil nadanya ya rasul allah salam ulalik ya rabbi shalawat ya rasul allah salam ulalik ya rabbi jamban dianji ratal halami ayyahu hayla ljub diwal farami kelawan Allah kang mahas suci kudurang kulan rinal wangi kelawan Allah kang mahas suci kudurang kulan rinal wangi ditirakati diri ya bay dhinkirlana suluk kocong antilali ya rasul allah salam alik ya rabbi ashani wa taraji kudurang 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 sohaman tunungi rasa tanda yang iman uripe ayam romang sohaman tunungi rasa tanda yang iman sabar nari monat jana pas-pasan kapitinak tira saking pengiran ya rasulallah salamun alih ya rabi'ah shani wal taroji ya rasulallah salamun alih ya rabi'ah shani wal taroji alfata ya jirat al alami ya ulaila aljudi wal karobi malaikata ragoro mesti dati sembutu kang jinongko dati kang gaesdi apa hamil sitisarah laki-laki nantinya diberi nama nabi ishaq alaihi salam yang nantinya nabi ishaq menurunkan seorang nabi yang namanya nabi yakub alaihi salam nabi yakub yang nantinya juga nurunkan seorang nabi yang namanya nabi yusuf alaihi salam nabi sing jarene masyarakat seren sing jarene nabi paling ganteng paling bagus paling gagah sing irung yang bangir persis irung kuloniki Allahumma Masya Allah pengetulah ransangian yang poro nabi Allahumma nopo barokah nabi rahim memuliakan tamu Allah maringi rido lantaran memuliakan seorang tamu lama tidak mengandung sitisarah barokah memuliakan sopo-sopo tamu dalam rangka memuliakan itamu taif maka nabi rahim punya duriah dari jalur sajitan sitisarah yang namanya nabi ishaq alaihi salam barokai memuliakan seorang Allahumma nomor dua wakadu uddaini enggal enggal ngelunasi hutang kenapa bu? hutang hutang duit sahur duit hutang beras sahur beras hutang apa ya sahur tersebut hutang omong sahur hutang berasal dari kenyataan mula nih bapak ibu aja seneng jonjah janji jonjah janji wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadda illa ayya sya'allah kulon jenangan aja mau nih songgap sanggup kayak iya iya ngerti hari esok maka janji silakan tapi aja nanti orang menyertakan Allah kudu menyertakan Allah katakan insya' Allah janji karo menungsa hutang hutang boleh? boleh riba enggak boleh? enggak boleh hutang boleh tapi kudu ngerti kan jeng nabi dawu sebaik-baiknya orang yang berhutang yang paling cepat mengembalikan hutang tersebut janji kena bapak ibu saya hutang dua minggu besok saya kembalikan dua minggu ya kudu tiba minggu apa enggak? enggal-enggal ngelung nasi hutang sunai kanjang nabi jadi ternyata hutang termasuk sunai kanjang nabi tapi jangan lupa enggal-enggal ngelung nasi hutang ya termasuk juga sunai kanjang nabi nomor dua enggal-enggal ngelung nasi hutang paling lan debu hutang omong karo menungsa hutang omong karo gusti Allah apa hutang omong karo gusti Allah? wujudin nadar nadar dibolehkan boleh selama tidak melanggar ketentuan syariat misalnya ya Allah andaikan saya besok lulus misalkan saya bernadar umpama karena ya Allah umpama ini kesukannya ketambah jadi tentara umpama tapi bapak kan ini ya pantas gimana? ya dadilah kalau jadi tentara ya masuklah langsung jadi jenderal bintang songo jenderal bintang songo ya Allah andai kata ini nadar ya Allah andai kata saya ketompok dari tentara ya Allah saya akan apa 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 silahkan asalkan nadar itu tidak melanggar syariat umpama contoh ya Allah andaikan saya dari tentara menyembele kucing ya Allah andaikan saya dari tentara saya akan menyembele kambing tapi kan kambingnya tangga nek ya jadi kudu tepat nadar silahkan asal tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya tidak melanggar ketentuan syariat ya Allah umpama nikulo nikitatus nikit 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 saya akan nyantuni anak yatim bih ya itu saya akan sodak kemaring masjid Allahumma tidak masalah kalau itu kebaikan nambah genjaran orang masalah tapi deling-eling nadar wisdadi tapi ibu pura-pura orang bayar pura-pura utawa ngelalin ngelali ngelalin janganlah abot bayar sesuai akhirnya ditunda 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 dan ditunda sehingga sampai mati jendangan tidak membayar nadarnya jadi beban orang-orang masyar mereka ada urusan dunia yang belum terselesaikan mencari sekalipun bebal ada hal padanya orang-orang masyar ibunya dalam hidup hari nah ada hati tetap melayu apa? mereka masih selanjutnya apa? di sekalipun lapisan ש entren ngalam dunya turung rampung landep perkoro utang gina penge mulanya nomor dua sunnah nabi enggal enggal ngelunasi utang wakoto utdaini nomor teluk enggal enggal yang disunanan nabi bapak ibu nomor tiga adalah wadadzuwijul binti menyegerakan nikah na anak wadon apabila anak akwatun wisakeh sing nembung wisnemu jodoh orangtua hari ini ada dua versi ada dua tipe tipe yang pertama katanya orangtua yang pengertian menurut pandangan bocah orangtua yang pengertian menurut pandangan bocah yang bagaimana yang mempersilahkan anak-anaknya dibawa oleh orang lain tanpa adanya ikatan pernikahan ada seorang pemuda datang ke rumah ibu bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sopo nak jenengmu kalau Pak ya kwe Sopo nama saya Joko Joko enggak nguleti Sopo Joko Mas Joko kalau nguleti Siti Oh Siti iyo Siti anakku leo putrani putrine Bapak ah Joko nguleti Siti harapnya apa Joko kalau bade nyamper anak Bapak putri badek kulojak jalan-jalan tengah lalu nalun ku pro warjo langapa yung golet lato-lato maka maka ngulet lato-lato maka ngulet lato-lato maka ngulet luk-luk-luk-luk-luk jenengnya joko gawe owedang gawe no kopii kopii gawe sipi sipih gawe kopii kopii sipih gawe sipih sipih gawe kopii gelundeng 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 ngerti gue pacar teka sitih ngoko kopi nengnampang langsung untuk 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 arut cincin das terlaah monggo mas joko monggo mas ya Allah bapak ibu dawu joko siti ngipak ngipak kue kini wajona bapak ibu arp nyang pasar seren kue ngini waj iki umae kosong hidup-hidup kue jogong omah bapak ibu arp nyang pasar seren kue kini wajona bapak ibu sejam kue rasuwe siti kue tunggu omah joko kue nganjani siti ngini ye iki bapak arp nyipar lungo orang suwe mongsa jambaya lah rasu yang pasar seren kue kini wajona kosong hidup-hidup jogong omah bapak ibu tindak sidani lato lato nitinggong jika orang tua yang seperti ini katanya oleh anak-anak dinilai orang tua yang pengertian jere bocah tapi naik jari kanjang tapi orang tua model kaya niki dikatakan sebagai golongan adayus siapa adayus tidak akan masuk surga adayus siapa itu adayus yang pertama seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istri apabila sang istri melanggar syariat nomor dua seorang ayah yang tidak cemburu kepada anak adayus apabila anak adayus melanggar syariat tengah wangi keluyuran orang anggu hijab keluyuran orang anggu hijab airnya dikondol codot iya codot ya Allah hati-hati yang katanya secara zaman katanya pengertian tapi dikecam oleh ganjang nabi orang tua yang pertama seperti itu tapi orang tua kedua yang katanya orang tua yang tidak pengertian tapi ini dibenarkan oleh ganjang nabi siapa nomor dua yang pengertian jari ganjang nabi tapi tidak pengertian jari bocah bocah nomor dua begini ada joko joko teko assalamualaikum pak waalaikumsalam hari ini apa pada mengejak jalan siti mengejak jalan anak kuwetho siti enggak enggak pak joko enggak ini kue seneng anak kuwetho enggak mau caranya rene melebu rene enggak enggak bapak beripun kue seneng karu anak kuwetho insya Allah seneng bapak yang ini dina lahirmu apa wetonmu apa wetonmu wetonmu apa kurung ngomong weton langsung bocah melarap bali jari ne pedih daitung wet toni orang tua seperti ini katanya tidak pengertian tapi ini dibenarkan oleh ganjang nabi berarti joko anak weton hati-hati kemarin virus corona tapi hari ini ketika malam ton baru ada virus yang lebih bahaya namanya virus flu burung lebih bahaya dari corona lebih bahaya dari virus corona corona sebahaya bahaya banget mematikan mematikan dan mematikan tapi anak yang lebih bahaya dari virus corona virus flu burung kuele nambahnya orang terima kena virus itu orang terima setin orang dina sangang hulan sepuluh dina eh eh aja pada mudeng lah bocah-bocah aja mudeng-mudeng jokulai ngerti oh indah ini korona sudah sangat bahaya bahaya karena virus corona sangat bahaya tapi yang lebih bahaya dari itu adalah virus virus flu burung caranya kalau ciri-ciri ini caranya muntah-muntah mual-mual ciri-ciri ini ciri-ciri ini oke jadi iya mual-mual muntah-muntah dibawa ke dokter dokternya bingung ini gak apa-apa ini gak apa-apa tapi ini muntah-muntah oh oh ini 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 iya gara-gara kegesrek lato-lato iya ini ngati-hati mula ini muntah muntah binti muntah-muntah nikah ke anak waduk ini anak waduk bisa namun jodoh anak waduk gue tugas singjoko adalah seorang bapak muntah-muntah muntah-muntah dan muntah-muntah muntah 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 coro meriyati ini anak waduk muntah meriyat ini muasa ini muntah anak waduk muntah anak waduk kuit jari asli ini tugasnya bapak ini anak-anak yang masih muasa ini tugasnya ibu mulanya ojo kaget roto-roto di antara kita anak-anak yang roto-roto menjajahnya orang kabe tapi secara nurani seorang anak laki-laki lulut manja ini maring ibu ini anak waduk lulut manja ini maring bapak kenapa bocah wadun dididik nang bapak dijagakan roh bapak besok sing ketika dilepas untuk laki-laki yang akan meminangnya yang menjadi untuk melepaskan itu adalah seorang bapak menjadi wali nikah itu dijogoteng bapak dididik teng bapak dimanjaneng bapak diturut dikeapikan oleh bapak ketika nanti anak perempuan dilepaskan oleh bapak yang melepaskan adalah seorang wali paling pertama utama adalah seorang bapak kalau tidak kan nanti ada wakil wali lainnya tapi yang paling utama adalah seorang bapak kan kandung sendiri itu mulanya ini coro bahkan ketika nganjanengi bocah ya sesuai aturan anak lanang bayi lanang oke nantikan si mbah ya halwani beliau nantikan nganjanengi bocah bayi lanang mengikut nama depan nama dari ibunya anak waduk nama depan dari nama ayahnya nah ya mereka sampai nanti meriatin di bocah yang apik bagusnya bagusnya loh ya afdolnya muasa nih anak waduk waduk adalah tugas bapak muasa nih waduk anak lanang tugasnya ib ibu kan nganteng konggibung ye peramilok lona lona nikis anak perempuan waduk wujul binti segera menikahkan anak waduk anak waduk wis namu jodoh ayu zawijahu idha obdrok nikah anak nikah anak wis namu jodoh kulo urung nikah mereka ini urung namu jodoh fem nomor leluh nomor papak waduzhijul bint waduzhijul mayit menyegerakan memakamkan jenazah segera memakamkan jenazah terkadang hari ini kita sok apa ya adat mengalahkan syariat adate biasanya nih anak wong mati nunggu anak-anak pada pulang iya nik purwarujo cilacap tiga jam lene purwarujo kalimantan purwarujo malaysia iya kalo dua jam pesawatnya langsung sampe lene delai nunggu waktu berapa jam lagi nguntur iya ada dua tipe anak satu anak yang soleh dan dua anak yang salah anak yang soleh berbicara seperti ini dek nopo paman bapak meninggal bapak meninggal ya Allah bapak meninggal iya dikuburkan kapan paman kan sekarang bapak maghrib bapak isa wafatnya paling daya paling telat-telatannya besok nak ini jam 9 pagi sudah dimakamkan kalo anak yang mudeng mengatakan seperti ini ya sudah paman besok jam 9 dimakamkan saja kalo saya belum pulang saya ini akan pulang paman saya berusaha hari ini saya pulang kalo belum saya sampe ke rumah jam 9 belum sampe rumah gede nya jam 10 belum sampe rumah dimakamkan saja dimakamkan saja nanti saya akan kalo sudah sampe langsung kekuburan bapak saya anak yang soleh tau ilmu tapi anak yang tidak tau ilmu saking rindu saking kangen mengatakan seperti ini dikuburkan kapan paman besok nak jam 9 paman iya pripona saya mau pulang bapak saya jangan dimakamkan dulu sebelum saya pulang ke rumah berjalanan berapa jam belum kalo macet belum delay oke kalo tempat waktu oke jam 10 paling lama paling lambat jam 10 tetapi kalo tuhur belum sampe ke rumah jam 3 sore baru-baru sampe rumah paling bocah jangan dimakamkan dulu kalo saya belum sampe rumah sedangkan mayit celak pengen dikubur rindu dengan tanah rohnya rindu dengan gusti Allah abalik maring asal mulabu kone wadadadzhizul mayit menyegerakan memakamkan jenazah hukum sunah kanjang nabi begitu sampe ke maka apa jasad orang tua nangis-nangis ini itu ya Allah kemarai dati patang dadat yang ngalam kubur uduh perkara apa-apa nih perkara ketidak ridhonya ketidak ikhlasan tersebut mayit dikuburkan masih ada yang tidak ridha kemarai dati mayit yang jenazah kubur patang dadat mungkin bukan apa-apanya bukan nirmatos bukan itu bukan fisiknya tapi ketidak relaan itu ketidak ikhlasan itu yang menjadi penghalang rohnya diterima karo gusti Allah mungkin apa-apa adat mengalahkan syariat jadi nomor dua adat mengalahkan syariat contoh sholat saya bersama Pak Bani saya bersama Pak Lukmanto di sholat di sholat kedua sholat pertama ada Pak Kiyai ada imam yang imami ketika sholat Jumat imam ketika kau melihat Jumat di sholat pertama ketika sholat beranjak langsung berangkat ke pengimaman otomatis di sholat pertama kan ada yang kosong hukumnya mekruh apabila saya perintah-perintah karena saking tawadunya saya kepada Pak Bani mongko Pak Bani mongko-mongko diisi ini hukumnya mekruh secara sosial betul tapi secara syariat hukumnya mekruh perintah-perintah wong hukumnya mekruh saya di sholat kedua Pak Bani di sholat kedua ada sholat pertama yang kosong hukumnya mekruh apabila saya mengatakan Pak Bani mongko Pak Bani mongko Pak Lukmanto mongko 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 rosa perintah sopa sopa naik perintah malah hukumnya mekruh harunya bagaimana podo podo mudeng sop paling baik paling awal langsung isi rosa perintah sopo isi langsung geleng merintah beda karong aja naik perintah saya di sholat kedua Pak di sholat kedua saya perintah saya di sholat kedua lo manto di sholat kedua Pak lura mongko Pak lura kalau ngajak beda cerita saya dulu maju beleng ngajak saya di sepertama ini baru ngajak beda dengan perintah padahal hukumnya mekruh kalau saya perintah bapak dulu mongko bapak dulu itu hukumnya mekruh rosa perintah sopo dalam ibadah orang kena perintah sapa sapa ngajak ayu tapi merintah tidak boleh artinya hukumnya mekruh sosialnya benar sosialnya betul mendaulakan orang lain secara sosial tapi hukumnya mekruh nomor empat menyegerakan memakamkan jenazah hukumnya sunai kanjang nomor lima menyegerakan mertobat mereka menjeng orang mengerti sok esi pada urib apa orang yang mesir dawo hal maut kami selim narojil yang namanya mati seperti pohon kelapa yang tiba kang duwur orang kutu kelapa yang tua kelapa kembang namanya manggar ambrol kadah beluluk tiba kadah cengkir tiba banyak degan tiba mboten kurang degan waruk niku yang padat tiba wonten seng tua tiba tiba anak kesang ret belukang mulanya tiba yang namanya mati pandang bulu mulanya kapan pun kita mati selalu siap mongkut mongkut gondi lana iman islam bakal hosnul khatimah amin Allahumma nah dan bayati sinarangan kualon jendangan bentambah barokah kita sedaya moga-moga datasakan kali Allah umat baginda rasul muhammad iman islam paling mantap amin Allahumma al-qalb mutayyam bi-adha an-nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala dha an-nabi ya nabi nabiy nalamuk nabiy nalamuk shura al-qalb mutayyam bi-adha an-nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala dha an-nabi ya nabi labinal mukharaf labinal musharaf ta'al al-arabi ta'al al-arabi da'uni 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 unaji habibi wa la kata'u l-arabi Wa la ta'adzuluni fa'ad li harap Lahuni, lahuni, hunaji habibi Wa la ta'adzuluni fa'ad li harap Wa la ta'adzuluni fa'ad li harap Ta'alam bukaiha wa nuhaya hamam Ta'alam bukaiha wa nuhaya hamam Wa qut'an junjuni dursa lagharam Wa qut'an junjuni dursa lagharam Da'udhi, da'udhi, hunaji habibi Wa la ta'adzuluni fa'ad li harap 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 Maa ta'adzuluni fa'ad li Einur bah�� venge ta'ad l board ruang Wa la ta'ad li harap Wa la ta'ad lo ar battle mu muka-muka ditengsing tambah alim tambah pintar tambah bener tambah soleh Allahumma Ibu nindungu fatihah fatihah dikirimnya pada kalimat iya kena abu tua iya kena setain diulang bing sebelas karo atin ngerendek nyonya dong temenan karo gusti Allah dungu Bapak nungu Rabbana hablana min azwajina wa dhariyatina kura ta'ayun waja'alilal montaqina imamah ibu nampai tunggu Rabbi hablimina ushali'in Allahumma nomor sijindungu nomor dua hindari ngomong elek mareng bocah hindari ngomong kasar mareng bocah ojo terbiasa ngomong kasar mareng bocah jangan dibiasakan ngomong ngomong elek apalagi ngantin dungo elek mareng bocah ono apa-apa nih bocah kerana dua ibu bapak soposing rugi tenemu keri wong tua anak pola wong tua kap berada wong tua pola anak ke tambah tambah pintar kaya tahu tambah sukses tambah alim Allahumma mergane pola eh wong tua apa pola eh wong tua nyekolah na bocah meriatini bocah dongang dongak na bocah pola wong tua karena bocah tambah sing bagus-bagus Allahumma nomor telu aja dadi wong tua sing seneng banding-banding na anak ke dewek karo anak ke tanggane wong oling gawe dewek dewek kaya dicontoh anak yu mariyati kena dicontoh si joko kaya sekitati polisi sekitati tentara sekitati apa ampun kayaniku setiap anak punya karakter masing-masing gawe dalan rezeki dewek dewek punya bakatnya masing-masing tugasnya wong tua aja muntri membanding-banding na dongak na memotivasi bocah titilang bakatnya sapa cilik bocah senengi dolanan wayang misalnya yu nak misalnya sapa cilik kau bocah senengi dolanan wayang kuluk kering dolanan masak-masakan temenan s2 kuluk jaman eh jaman SD input SD yalit niku jaman tarane limang tahun kuluk niku kadang-kalap nganggau gubet-gubet dan ikonopo kain-kain kaya beke-bekan ngantin iku cendengi bocah lah yaaah bocah sapa cilik kau senengi nah anu masulin anak saya suka wayang ya wayang kau tumbasa wayang ke sepuluh ribu yang gerdus-gerdus nih kau ayo pasaran yang karang rena yang cilacap supaya ngaji bareng kali kulo buten kulung guruni ayuna ngaji bareng dolanan wayang enggak masalah sapa cilik seneng wayangnya gawa cilacap sanggawe nyang solo cilacap kulung buten ngajari buten mau ngayu belajar bareng bareng karena ngapun ten kenapa kulung buten-buten bisa jadi guru karena kulung buten anak dalang kalau saya anak dalang atau saya putu atau buyu teh dalang mungkin bisa jadi tapi kulung seneng wayang bakatnya bukan dari turunan dalang tapi kulung memang kung sekedar cinta seneng karo wayang belajar suara wayang pun mas itu bukan karena saya dati dalang-anak dalang boten tapi belajar suara wayang gara-gara sapa cilik kulung latihan adhan saya dati tabarukan karo giyai bahi yai apa nak saya kepengen suaranya gede lagi adhan iki caranya nak itu pun karena baru kame lo lomba adhan kulung adhan juara satu dimanapun tempat saya adhan ketika lomba juara satu peserta ini wop kemarin cuma dua peserta ini mengeloro tapi kan sejajik nanti pes jadi kalau peserta tunggal oh seorang ini gemelanda Allah 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 sehingga sebelah-sebelah lagi ayyalah salah ini sehingga sebelah-sebelah lagi roto kasar cilacap contohnya kulungnya kadang suaranya kan serak-serak bodol suaranya kalau roto-roto serak-serak gimana gitu ya hai 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 roto cendap sing roto panjang Niku seren bujang umur widung buloh tahun kalau anak seneng wayang silahkan itu pun saya bisa diseneng wayang ngulungi mulut paring nanganan kali pabani nah Niki tak paringi wayang Kulo tak ngutang putih-putih wujud terima kasih Kulo dimanapun tempat saya wayang tak dalang tak bawa dalam rangka bak Kulo cinta orang wayang dimanapun tak bawa ini loh nah dan iku kan ini termasuk Niki kalau anak-anak masa pecilik senengi wayang karena saya bukan didikan sapet cilik muten didikan dalang muten Kulo baru kemarin jajah seneng wayang sebelumnya ya belajar kiroh belajar hadan itu saja belajar sholah patan karena didikan pung tua guru ngaji itu saja didikan pondok itu saja tapi bukan didikan seorang dah dalang karena dalang sambil belajar sambil melaku saja itu saja maka anak-anak yang saya masukin jalan belajar wayang boleh boleh carotin opo carotin ngaji tepeking ini ini kulo ngalir niko ler ler gubukulo tepeking musholla alitalitan bro ngaji sampai dulu sejak bapak kontur saking pondok bubak teso datikno musholla ya Allah prihatin ngedekno musholla tepeking juga mendirikan tega taman kawak-kawak jadi singkat jeniku ibu-ibu mbah kakung mbah putri jadi singkat jeniku mbah putri mbah kakung namanya tega taman kawak-kawak kalau tepeking ngaji lari-lari ngaji sekolah seneng ya Allah belajar dalang monggona karena saya sadar saya bukan anak dalang saya bukan terhadari seorang seni buatan saya cuma seneng tabarukan kelinjang sunan kali cokok belajar suara gede ya karena belajar adhan belajar suara gede mereka belajar dari situ tak praktekno pakai wayang iyo protosinno yo gajahsino yo jagal wilowo yo bodot bujuk kiri kanjeng ibu singgede pangap ke Sony singapi kudusoran ikulo singapi sorry bro ini ini memang soundnya yang bagus jadi seorang kuliah jenis ini cempreng cilik iyo protosinno gajahsino yo jagal bilowo ngatain ini suara bergudoro ya yo protosinno yo gajahsino yo jagal bilowo yo bodot bujuk kiri kanjeng ibu singgede pangap berani kelawan aku anakmu anakmu jenis maka merotakan kelawan iyo pria agung bergudar suara angkaku bertemu karo buta buta gede suranya yo gede karena saya didikan tadi bukan asli dalang tapi kuluh suluk pun ya tetep member karo bacaan Qur'an jenggongnya jengkok bayati jengkok cengkok ras iuang kacang pramoro kusmong yurutu memperna debayati makara krom miwangge kateri suara ning tatak kumoro wah bangri ing turonggok bende berimu nyosawrang mangungkung pracenorumang katingprang sapiran diasingpracungorit iu 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 buto gede ketemu wong wedo lenceh seneng banget gula contoh-contoh ya contoh Maksudnya gula-maksudnya bu anak-anak pada seneng wayang minimal suka dulu dengan wak kita perkenalkan dulu dengan wayang udah kalau dari mengenai-enai ya udah bakal seneng karo wak bayang buto gede kakaknya ketemu adi adi wadun reseksi butuh reseksi reseksi mula reseksi 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 buto wadun ih 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 lah dalah adi gudi arimbi di wong wedo kang ayu rupanindu wong adon ayu ndu adi gudi prameswari wong wedo wong ayu ayu mutinipo sedang arimbi dawo kang kang kenal nyaman ni heheheheheheheh Mbak lencehh pomian kelain jekan nyam arimbi hijau kakak kwe lagi ngimpi obok kok kwe merengut merengut kakak kwee kwee niki contoh maksudnya memperkenalkan wayang harus sampaian di iya kakang kue tak telok-telok ono telung dino pun kakang di perngut-pernguti karo kowe janepun kakang dui salah oboh karo kowe kok nganti kue minung gadi kuadun merenguti kelawan pun kakang bapakmu Prabu Swargi trembu ku trembu ku anak kebitu jing-jing-jing aku kakang bareng nge arimbo arimbo dua adik kowe jenengi arimbi wongwe dosi jitil rano no tunggal wadun liane nomor telu jenengi bro jodento nomor papa jenengi brojo wikalpo nomor limo brojo musti nomor enam brojo lamatan kaping pitu polo katung kolobendono enam lanang padone musiji Kang mongko watun siji minong kodati gentine biung kowe dua karo popo aku lawana dia di mulanang kudung bayu-bayu ke karpanmu lagiepun kakang diperanguti kuinduwe karep obo Kang mongko tak sawang-sawang orang kaya padatan kue set binuadus ping pitu wanginnya orang jamak-jamak orang lumrah-lumrah Kang mongko tak sawang-sawang kaya ngangguk kelami ya saya kaya katon bagus malah-malah kaya-kaya kelami di pelurut pelurut katakan lagi kena ngopo Kang Kang iya aku orang ngimpi apa-apa orang mikir apa-apa mau mikir sumpenan sumpenan gue ngimpi iyo Kang Kang mongko ngimpi dibagi telu siji impen titi yoni loro impen gondoyoni telu impen pospo tajem lah kue ngimpi singkampi ye Kang Kang iya aku ngimpi ingwansi nalikane bakal keluruk jago sawung wono kue antara nih ngarepi beduk subuh antara nih jam telu esok melebuni pospo tajem kari ngimpi singkampi ye Kang Kang iyo aku isin orosai sin isin kue ngimpi obo Kang mongko impen pertine beto-beto umpomo masyarakat seren ngimpi adus banyu budak gede jiliki bakal nglebu maring barang kacintrakan angel mentase wong nyata nim lebu maring gedung kok banyu ni budak umpomo ngimpi nemu bayi yang kue ngimpi nemu bayi oraswe bakal nemu ni rejeki gede umpomo bayi ni bayi monyet kakak yujo macem-macem ono ngimpi kau nemu bayi monyet umpomo Kang Kang iya kue ngimpi apa kakak iya aku ngimpi ngimpi apa ini ngisin orosai sin isin ngimpi apa kakak iya aku ngimpi cokot ulo kakak kue perawan ngimpi cokot ulo jarene masyarakat purwarjo bangko bangwo kakak aku ngimpi cokot ulo ulane, beli ba bangwo kita merencan oui bangwo kakak iya bangwo iya aku ngimpi cokot ulo ulane gedoe blown kowe ngimpi cokot dulu ulani gede iya kengkang kowe bakal diboyong wonglanang sing balung-balung gede tondo-bondo dunya nih akeh kono kengkang iya umpam aku di cokot dulu ulani dowo kengkang ulani dowo iya kowe bakal diboyong wonglanang senaja Norapatiya Zogi ning jembar wawasane dowo pamikire tegas yang menghubungan ya bakal langgang mergane pikiran iora cobat ngono kengkang iya umpam mau wisane mandi kengkang oh wisane mandi ulo kok cokot wisawisane mandi iya landep wisane iya kowe bakal diboyong wonglanang sing gentur tapane matang semedine kuat priyatine ngono kengkang iya paribasan genudara nih wong sing idu geni kabe pangut sape dadi mergane perkara singgawi hurip lantaran tirakat priyatin ngono kengkang iya umpamu kagang iya aku cokot dulu ulani cendrek ala 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 cokot dulu ulani cendrek iya kowe bakal diboyong wonglanang sing males nyambut kowe kowe ane muntura turutok kalo kakang iya lakuin ngimpi ulani ulo sing kebiyendo kakang iya aku ngimpi iya ulani gede terus dowo terus wisane mandi terus turun gelibet lae kakang ulani gelibet gede dowo mandi iya iya oh kiro 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 kowe bakal diboyong koro wonglanang sing nyata nih ulo gede dowo mandi turun gelibet banget tegel sih terus no karo kowe kowe diboyong wonglanang sing asa lesoko kecamatan maos cilacap ciri ciri ini rambut di gondrong seneng belangkonan ngoy di bojaya ditinggalungang barang kepecet-pecet mentuk ketik kakak Oh barang dipecet-pecet mentuk ketik iya kakang oke habaura mung merendul hahaha mung merendul iso Nick dicokot dulu kamu merendul ketik banget barang mungkundu anak siji ya ditinggal rumah barang tak pecet-pecet mentuk ketik banget ngimpi pemanut karo sing omong nih contoh yona kalau kamu mau belajar wayang silakan ramasalah syaratnya siji ngaji du dulu dadi ada langseng kaya sunan kali joga yo ngaji yo Quran yondalang mungko-mungko suaranya sing bagus kaya dalang sing betul manfaat baroka orang mungkundu nyadok tapi akhirnya teke cekal amin Allahumma ya ngantin iku raten warkudoro di ilmone warkudoro waraka udauron waraka uruku osoposiro dauron muterjo ojo pedot mulanya warkudara simbolik doyo panegake pendowo ilang warkudarane pendawa rusak podowe karo agomo assolatu imadutin rusak sholate agama nirmuk ilang warkudara pendawa nirmuk punta Dewa seorang raja tapi alus banget punta Dewa tuh punya keti namanya geti putih jaluk bojone diparing na betul berkudoro wah di wong sing bagan jaluk durupati urusan ekor berkudur gajul dasedah berkudoro panegake pendowo ilang berkudarane remuk pendawa pada warkudara agomo agomo ilang sholate rusak sholate remuk sholate remuk agak manek assolatu imadutin sholat adalah cagake agomo ini agomo sholat cagak tiang-tiangnya kalau kokoh tiang-tiangnya ini sholat adalah oleh-oleh kanjeng nabi isra'wal mi'araj ini agama ini tiang adalah sholat-sholat subuh duhur asar maghrib isya ketambahan sing sunah-sunah anu tahajud dan sebaginya sebagai pendamping dan untuk mendandani kulon jendangan pakar sing kurang bagus banget pokoknya ada tiang pokok lima tiang penyangga paling utama lima gua tambah gua kuat-kuat sing lima niku sholat sholat rusak nikit kropos sholate kropos tiangnya ya ambruk padahal agomo kalau agomo kita terpegang dengan baik sholat dengan baik maka aku mau jejak bagus baik amin Allahumma eh manung sada elingong siromanggon ing bumi nesopo lansirong romang yang senono ing burwarja sing ngurib ke sabah umur kita saya tua romantun nginjang lamon amati sang ngone obo ayodon indaknong tontonin agama solan zakat ojolali poso romantun nginjang ibadah haji si lamon kuwasa eko aran islami sempurna angkosanmu ono alam pokok ureb selamase orangono akhire Allahumma sallala sayyidina muhammad baru karo jabiya barokai surami rojkulun jenangan bikantuk dawud saking Allah lantar rasul muhammad sholat sing lima waktu koyoratin wargu doro apik sholate apik akhlaki hablu minallah sholat minanas urusan karo tangga teparo kelawan Allah kang moho suci butuh rangkulan rinonal wengi ditirakat tidiratui dikir sulukoconganti lalikaro masyarakat masyarakat kontening seren merigi kelawan konco tulur langkang bodoh rukun ajata seo iku sunai rasul kang mulya nabi Muhammad panutan kita nabi Muhammad panutan amin Allahumma dungo saking badal herwatut songol magilang walini Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma lantai suci bebek sucih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat mugo-mugo di paringi Selamet Donga adukir sabu jagat Rabbana atina fiddan yahasana wafil akhirat dihasanah waqina azab an-nar walhamdulillahi rabbil nikumawon singtonga saking quran, jenangan ditawani ya nopo, ketay-ketay wali ketay masa gelemah ketay-ketay wali ketay satat setan wali kubra masa gelemah nikumawon singtonga saking gur quran allahumma katera kidrih kalian allahumma ubat upad saking badal harwatucong ulma gelang wali negusti mungku mungku kesasa pensanggian yang paru wali wali ni allah acara sana sepun katuran panitia untuk memberikan waktu pada mbah yay ke perang mimpin dungo guru-guru kita bersama